Nah itu cerita ketika Al-Ghazali masih masa remaja Kemudian karena beliau nulis juga Al-Mankhul fi'ayl mul-usul ketika masih di bawah Al-Juwa ini Ini orang pinter usul fikih Ketemu sama Perdana Menteri Nidhamul Mulat namanya Waktu itu Perdana Menteri dari Kesultanan Seljuk Ya di bawah Imperium Abasyah Diangkat menjadi guru besar di Madrasah An-Nidhamiyah Dinamakan Nidhamiyah karena yang mendirikan adalah Perdana Menteri Nidhamul Mulat Nah fase Al-Ghazali sang filsuf itu ada ketika beliau menjadi guru besar di Madrasah An-Nidhamiyah Ada misalnya karya ya usul fikih ada juga Karena jabatan aslinya kan sebagai guru besar usul fikih Tetapi karena melihat persebaran filsafat Aristoteles yang begitu meluas Dan di tahaf Tulfalasifah itu Al-Ghazali di bagian pengantarnya menyatakan Banyak orang yang belajar filsafat itu kemudian Atama yuzbil atrop Sok keminter gitu Sok merasa bahwa kami orang-orang rasional Kalian orang-orang beragama itu orang-orang yang taklit saja Percaya buta saja Itu ada nada kemarahan disitu Kalau sambil membaca tahaf Tulfalasifah di bagian pengantar Itu salah satu alasan mengapa nulis tahaf Tulfalasifah Merasa keminter Sok rasional terus Memandang orang-orang beragama taklit percaya buta dan semacamnya Nah Al-Ghazali kemudian membuktikan dengan tahaf Tulfalasifah Bahwa orang-orang yang menggemari filsafat pun juga Hingga tingkat tertentu taklit kepada filsuf yang dia ikuti Nah tahaf Tulfalasifah kan artinya apa Inkoherensi kan Inkoherensi itu artinya Mengudari Melihat lagi ulang Argumen-argumen mereka Mereka jangan-jangan banyak sekali yang bolong-bolong disitu Jadi inkoherensi itu Ketika orang bikin suatu argumen Tapi ada diantara argumennya yang premisnya itu Bolong sebenarnya Misalnya orang bilang Mas siapa? Mas Cito itu tampan Karena Kenapa alasannya? Karena dia orang jombang Kan gak logis kayak begitu Itu contoh argumen yang koheren Tidak serta-merta bahwa orang datang dari jombang Itu kemudian dia orangnya Ganteng Ya ada yang cantik juga Ada yang Ada yang Ya lumrahnya manusia dimana-mana Ada yang cakep Ada yang tidak Tapi itu susunan argumen yang inkoheren Kurang lebih Nah inkoheren yang ditunjukkan oleh Al-Ghazali di tahaf Futul Falasifah itu bukan membunuh filsafat Atau bukan menyatakan bahwa filsafat itu seluruhnya Tidak berguna Tapi melihat yang bolong-bolong dari argumen yang dipakai oleh para filsuf Aristotelian Terutama Al-Farobi dan Ibn Sina tadi Nah isi falsafah Isi falsafah di abad pertengahan Karena sangat dipengaruhi oleh Aristoteles Itu kurang lebih 6 ini isinya 6 1. Mantikiyat atau logika 2. Riaudiyat aritmetika 3. Tobiayat Filsafat Alam Dulu sebelum sains itu pisah dari filsafat Dulu di abad pertengahan Middle Ages Itu masih bagian dari filsafat Dan filsafat alam atau bahasa Inggrisnya Natural Philosophy Itu masuk ke dalam bagian filsafat Hingga abad modern misalnya Isaac Newton Itu kan nulis judul Itu kan yang dianggap sebagai kayak semacam batu jangkar Membidani lahirnya revolusi saintifik Karyanya dalam bidang fisika itu kan judulnya The Mathematical Principles of the Natural Philosophy Prinsip Matematis Bagi Filsafat Alam Jadi waktu itu belum disebut sebagai sains saja Tapi apa? Filsafat Alam Dan masuk bagian dari filsafat Bukan sains Kan kalau sekarang Departemen Filsafat Sama Departemen Matematika dan Ilmu Pengetahuan kan terpisah Dulu itu satu Tobiayat Kemudian ilahiyat metafisika Kemudian siasiat politik Kemudian khulukiyat etika Ini semuanya terangkum di dalam karya Maknum opusnya Ibnu Sina yang judulnya Ash-Shifa Orang kenalnya kan Al-Qa'nun Fitib ya Tapi yang lebih maknum opus sebenarnya itu adalah karya beliau yang berjudul Ash-Shifa Itu kurang lebih isinya kalau dibagi secara sederhana ya enam ini Nah yang dikritik oleh Allah Ghazali dalam Taha Futul Falasifah Itu adalah yang berkaitan terutama dengan ilahiyat atau metafisika Dan sebagian dari Kobiayat Yang lainnya Allah Ghazali menerima Jadi kalau disebut Allah Ghazali membunuh filsafat Tidak punya bukti yang kuat sebenarnya Atau dia orangnya belum begitu baca Taha Futul Falasifah Bahkan di Taha Futul Falasifah Allah Ghazali menyatakan Kalau ada orang menentang bahwa bumi mengelilingi Mengelilingi matahari dengan dasar Karena itu bertentangan dengan Al-Quran Atau orang menyatakan bahwa bumi itu datar dengan dasar Karena Al-Quran mengatakan begitu Bumi kami hemparkan Itu kan bisa ditafsirkan datar kan? Tidak bulat Al-Qusali menyatakan orang yang membela agama dengan cara begitu Justru dia berbuat kriminal dengan agama Kenapa? Sains itu kan berubah-ubah terus Kalau sekarang dikatakan cocok dengan sains Tapi kalau di kemudian hari ternyata keliru Nanti dampaknya juga sama Berarti ayatmu keliru Karena sudah kamu cocok-cocokkan dengan sains tadi Fakod jana ala din, begitu kata Al-Qusali Kalian berbuat kriminal terhadap agama Wadhorur syar'i dan mudhoro terhadap syariat Dari orang yang membelanya tidak dengan cara yang benar Itu lebih besar daripada Musuh yang mengkritik tapi dengan cara yang benar Musuh yang cerdas itu Kadang lebih baik daripada kawan yang Bodoh dalam peribahasa itu Karena terus bila agamanya ngawur Akhirnya malah menyebabkan itu merugikan citra agama itu sendiri Nah yang dikritik oleh Al-Qusali itu ada Tiga saja dalam tahafutul falasifah Satu Tesis mengenai kidamil alam Kidamil Kidamil alam Bahwa alam semesta ini tidak bermula Yang kedua Ilmillah hibil juz'iyat Allah tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya partikular Dan yang ketiga Para filsuf menolak kebangkitan jasmani di hari kebangkitan Di hari akhir Tiga tesis ini saja yang dinyatakan oleh Al-Qusali sesat Di luar itu Karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam Persisnya ajaran Ahlu Sunnah yang diikuti Al-Qusali Nanti akan dikontor oleh Ibn Urus di tahafut-tahafut Tapi itu ceritanya panjang banget Kapan-kapan Yang ditolak tiga ini saja Yang lainnya itu diterima Bahkan bisa dikatakan yang bisa menginkorporasi Atau memasukkan mantik sebagai bagian integral dalam ajaran ortodoks Islam Itu adalah Al-Qusali Misalnya ya Al-Qusali tidak ada Kemungkinan mantik akan dianggap sebagai ilmu yang asing Bukan bagian dari Islam Tapi karena jasa antara lain dari Al-Qusali Memasukkan mantik Dia menjadi bagian ortodoks Minstrim dari ajaran Islam